Sepekan menjelang perayaan Imlek 2573, Ubat Yang Hoa di Kota Pasuruan menggelar tradisi bersih-bersih di kelenteng Jutikyong dengan membersihkan altar suci serta membandingkan seluruh patung dewa yang berada di dalam kelenteng. Umat Kongwucu Kota Pasuruan melakukan tradisi bersih-bersih kelenteng Jutikyong di Kelurahan Drajeng Kecobatan Panggur Rejo dengan membersihkan altar suci serta membandingkan seluruh patung dewa yang berada di dalam kelenteng. Mengingat masih dalam masa pandemi, pengurus kelenteng hanya memberikan izin kepada sebagian pengurus saja yang melakukan bersih-bersih dalam kelenteng. Ketua Harian Kelenteng Jutikyong Meliana Sulistiawati mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih kelenteng merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap tahun menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Dan tradisi bersih-bersih kelenteng ini sebagai wujud syukur umat Kongwucu atas lipahan rezeki yang telah diterima sepanjang tahun 2021. Kegiatan dari TITD Jutikyong hari ini adalah kita ayah api dan pembersihan untuk memandikan semua kimsin-kimsin yang ada di kelenteng TITD Jutikyong Pasuruan ini. Jujuhannya, tiap tahun memang kita membersihkan semua ini agar semuanya bersih, karena tadi malam kita sudah mengantar para dewa diri naik ke atas. Sekarang saat ini mereka sudah kosong jadi kita bersihkan. Nanti tanggal 4 Februari mereka tiba kita sambut kembali dalam keadaan sudah bersih semuanya. Dan suci kita bersihkan dengan air bunga. Ketua Harian Kelenteng Jutikyong dan selanjutnya umat Kongwucu Kelenteng Jutikyong, Pasuruan berharap di Tahun Baru Imlek 2573 ini, pandemi COVID-19 segera hilang dan berlalu dari bumi Indonesia. Dan masyarakat Indonesia dapat hidup normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Dari Pasuruan, Tim AMTV melaporkan.